assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya proja taylor kali ini saya bersama kru proja taylor yang akan jalan-jalan menelusuri ini tepatnya di Unggul Sidomukti tepatnya di Gunung Ungaran Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang jadi nanti kita ini mau nge-vlog ya pokoknya aku mengisar untuk merefreshkan otak karena ya Alhamdulillah banyak kerjaan juga dan ini sebenarnya acara nge-vlog ini dalam rangka memperingati hari ulang tahunnya Mas Pras Bowo kita Mas Pras Bowo sini saya ucapkan selamat ulang tahun buat Mas Pras semoga panjang umur selalu dalam hidungannya diberi kesehatan dan apa yang diharapkan tercapai kerjaannya lancar Amin jadi ini tadi hari tanggal 30 September hari ulang tahunnya Pras ini bertepatan dengan hari G30 SPKI ya Mas Pras? ini ada Mas Agung, gimana kabarnya? dan di sini juga saya kedatangan tamu di sini saya bersama siapa? Mbak Mande Manda siapa? Manda Puspa Manda Puspa kalian juga bisa follow IGnya Mbak Manda Puspa apa IGnya? nanti saya tulis di bawah siapa? Amanda Puspa 29 underscore oke siap ya udah daripada kita berlama-lama oke langsung ikuti saya ini alhamdulillah tuacanya termasuk bagus karena ini udah jam setengah 12 tapi matahari matahari ketutupan mendung jadi enggak backlight pemandangannya kalau menurut saya sih bagus 80% lah 80% lah 80% menurut saya seperti itu ada kata-kata Mas Agung? tarik sis semangga ada lah dari Mas Pras kata-katanya Mas Pras tetep kuat ya di sini harus kuat kata-kata kata-kata jika kamu oh nanti saja nanti saja nanti saja oke siap oke lihat pemandangannya wooo ya sekali sekali nge-vlog lah enggak buat film shooting cerita kehidupan kita kembali tetap tetap menaati peraturan protokol kesehatan memakai masker katanya tadi ada yang bilang Mas kalau kamu pakai kacamata hitam sama masker kamu kayak itu kayak opa-opa korea wah nah kalau pakai masker dan pakai kacamata hitam kayak opa-opa korea tapi kalau enggak pakai masker dan enggak pakai kacamata ya enggak enggak pusing 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 yang enggak enak kan terserah katanya kayak opa-opa berang ajar oke lanjut oke kali ini saya mau bertanya sama Mas Prasbowo Keluh kesah suka buka pada tahun ini apa aja mas Keluh kesah kerjaan agak sedikit tidak sesuai menurun menurut tidak sesuai dengan target ya akibat ini ah pandemi ya namanya kerjaan yang kadang ramai kadang sepi seperti itu efek dari pandemi ya dampak dampaknya setelah ada sekolah daring mulai ramai lagi seperti itu oh iya paham paham jadi Mas Pras ini kerjanya di di kontor kayak ya pokoknya jual HP lah kontor HP gitu lah jadi kan pada saat pandemi Covid-19 itu itu ada penurunan penurunan konsumen ya mas penurunan konsumen nah setelah adanya daring sekolah online jadi orang-orang kan ya misal yang tidak punya HP ataupun HPnya mungkin kurang kurang bagus lah beli HP jadi ada peningkatan lah ya Alhamdulillah tidak eh tidak melulu adanya Covid-19 itu menerugikan ya mas ya ya ada untungnya untungnya dalam arti bukan Covidnya tapi dampaknya seperti itu oke Mas Pras Bowo oke 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 jadi untuk harapan kedepannya gimana mas ya semoga lebih ramai lagi lah penjualannya diharapkan paling itu diharapkan oke seperti itulah oke kita lanjut lagi kali ini saya bersama kameramen saya yang dari dulu dari awal setia menemani saya ini ada mas Iwan maskernya dibuka mas gak apa-apa mas nah kalau kamu pakai masker nanti kamu kalah opa-opa korea panas oh panas serius ini namanya Aji Setiawan bisa dipanggil Iwan K atau Iwan Kimpo jadi saya mau bertanya mas Iwan kalau kesah selama ngonten bersama saya dari awal sampai sekarang keluh kesah ini mas senangnya mas senang susah 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 sambat-sambatnya sambat-sambatnya ada pas kadang ada panas-panas nih mas ada pas konten ya panas-panas tapi ya apa-apa mas ini belajar tidak memandang panas enggak enggak oke kalau ada lagi mas keluh kesahnya ada lagi mas kalau kekurangan kru itu mas kekurangan orang-orang susahnya minta amun pegang-pegang kamera sendiri audio sendiri jadi maksudnya mas Kimpo itu gini ketika kita nanti apa-apa ketika kita buat konten nah kan misal konten jadwal jam 8 pagi namun kru itu datangnya telat ataupun kru Proja Taylor itu enggak ada kabar enggak datang nah itu jadi mau nggak mau kita harus nyesuaiin jadwal dan ya teriman kamera kameramen dobel pegang sama audio seperti itu yang dimaksud oleh mas Iwan Kimpo untuk bahagianya mas bahagianya itu apa bahagianya setiap hari mas setiap kumpul-kumpul gini udah bahagia mas udah bahagia mas jadi tidak butuh seorang wanita eh maksudnya gini untuk sekarang misal tidak mengharapkan seseorang wanita untuk penyemangat ya mas tidak mengharapkan tidak tidak mengharapkan mas nah bukannya tidak membutuhkan tidak mengharapkan iya nah misalnya kan ada aku berharap biar aku semangat mengerjakan sesuatu tidak perlu ya mas ya tidak perlu itu mas tidak perlu itu mas cukup semangat dari kawan aja nah jadi cukup semangat dari kawan-kawan sendiri dari teman-teman crew itu sudah membuat bahagia lah sudah membuat kita bersemangat untuk mengerjakan sesuatu tentunya hal yang baik seperti itu ada lagi mas bahagianya? sudah mas sudah aman oke terima kasih mas kimpul selamat begini dulu oke siap selamat malam eh selamat malam selamat siang sekarang jam 12 lewat 46 menit oke kali ini saya bersama audioman kali ini saya bersama audioman dan saya mau bertanya oh sebentar sebelumnya perkenalkan ini namanya mas agung pras atau mas agung cukong jadi ini audioman yang juga menemani saya konten dari awal membantu wah pokoknya eee susah bareng seneng bareng lah ibaratnya kayak sangat membantulah seperti itu crew ya terutama crew pro jatah itu oke saya mau bertanya mas agung cukong ya ya perasanya gimana nih tadi kita merefreshkan otak ya biar gak kita melulu syuting tentang film tentang cerita kehidupan gimana perasanya hari ini mas perasanya ya sangat senang karena bisa kumpul bareng bercanda bersama dan ketemu mas proja soalnya ditinggal udah beberapa hari mas gak ketemu jadi eee gini kemarin tuh eee saya ke Semarang Semarang itu berangkat duluan jadi mas pras saya ke Semarang hari minggu kalau gak salah oh iya minggu terus mas pras nyusul hari Selasa kenapa kok gak bareng karena saya ada urusan lah ya urusan wajib tugas kuliah ya seperti itu jadi aku harus berangkat dulu gak bisa sekarang oke mau tanya mas agung pras sepuluh kesah ketika kita ketika ya ngonten lah ngonten bersama proja taylor bahagianya bahagianya itu kalau pas ngonten berkumpul bareng mas ngonten bareng bercanda bareng oke siap terus ya misal kamu ngonten tidak sesuai harapan ada yang tidak berkomitmen gimana iya itu mas termasuk termasuk itu ya iya jadi misal ada seseorang yang celelean terusan dalam ngonten kok malah celelean orang membantu gitu siap siap sampai nak edw oke oke ya emang jadi gini eh teman-teman teman-teman sudah saya bilangin ketika kita ngonten ketika kita ngonten ketika kita ngonten kita harus serius tapi kalau ketika kita jagongan atau ngobrol bareng oke kita meh hupe celelean meh hupe toxic miso-miso was terserah tapi yang penting ketika kita serius kita harus serius kita harus bisa membedakan antara kita bercanda dan kita serius seperti itu bahagia ya mas hari ini iya mas bahagia oke terima kasih ya mas oke atas dulu gini gini agak lemes agak lemes agak lemes dikarenakan ya udah capek tadi malam karena ya ada sesuatu sesuatu yang tidak bisa dibicarakan capek ya intinya tadi malam itu membantu seseorang seperti itu oke kita kali ini sini mas mas iwan timbul ini berada di itu ya berada di Umbul Sudomukti tempatnya di tempatnya di Gunung Ungaran Kedamatan Bandungan Kabupaten Semarang ini kita berada di ketinggian 1200 mdpl meter diatas permukaan laut lihat oh iya iya man man sini man saya review saya unboxing kamu saya unboxing sini 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 saya unboxing 50 terserah terserah seperti itu oke oke bersama Amanda iya apa kabar baik baik oke jadi saya mau tanya perasaan hari ini gimana menyenangkan menyenangkan bahagia bahagia oke aku mau bertanya nih eh tau project taylor gak eh channelnya project taylor tau tau sejak kapan tuh udah lama udah lama menurut kamu nih pendapat kamu channel project taylor tuh gimana sih terserah oke oke ada kritik gak tentang channelnya project taylor masukan kritik saran hmm kurang apa aduh kurang banyak adegan cewek kurang banyak adegan cewek kurang banyak adegan cewek atau yang diharapkan yang diharapkan dari kamu channelnya project taylor tuh gimana harus ya misal ada banyak-banyakin eh konten tentang romantis atau gimana ya banyak-banyakin konten tentang romantis oke pernah kamu lihat eh kontenku yang film pendek yang itu gak film pendek yang itu yang seri dilema ya ada itu menurutmu gimana bagus 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 ada bikin baper atau ada ada oke kamu menurutmu kamu lihat teaser adegan seperti itu pemikiranmu itu adegan dan ada adegan ciuman atau gak kalau menurutmu kalau lihat teasernya sebelum lihat videonya kontennya ada ada tapi kenyataannya enggak ya iya ada agak sedikit kecewa atau baik aja kecewa oh kecewa emang kalau ada adegan ciuman mah itu nanti konten negatif malah jadinya tidak mendisi oh mbak Amanda dari mana? dari Winong Winong desanya? desa Mintorayu oke buku nya? Bukun Jumput oke siap udah punya pacar atau jomblo? udah udah namanya siapa? Kepo Kepo oke untuk pacarnya ini tidak bermaksud untuk apa-apa ini cuma ibaratnya ngonten lah seperti itu yang hanya buat ngonten untuk pacarnya oke mohon maaf mohon maaf nih mohon maaf tidak bermaksud untuk yang lain-lain terutama intinya aku buat ngonten ini baik seperti itu oke ini udah punya pacar ya? iya oke siap oke mungkin cukup itu lah saya sekedar tanya-tanya dengan mbak Amanda oke kita lanjut lagi dalam kondisi pandemi covid-19 kita harus tetap semangat tetap sabar dan jangan terlalu berharap karena apa? karena kadang cinta dan kasih sayangnya hanya buat hiburan semata jika rupa yang membuatmu jatuh cinta bagaimana kau mencintai Tuhan yang tanpa rupa? cinta enak orang enak jika kamu belum bisa membahagiakan setidaknya kamu bisa menghargai oke? selesai tuku wafer kalau tabung gas jadi seperti baper yang ada rambut gagas tidak mungkin aku hehehe 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 oke cukup sekian itu tadi adalah vlog dari Proja Taylor bersama kru di Umbul Sido Mukti untuk kalian yang belum subscribe silahkan subscribe channel Proja Taylor dan jangan lupa like komen share dan hidupkan loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan video terbaru dari Proja Taylor oke kurang lebihnya mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh